dengan adanya sistem seperti ini alhamdulillah aku iso ngobrol aku iso nang dinding nah aku bisa berpikir hal yang lain jangan mengatakan aku ingin melakukan apa misalnya aku ngomong kore aku misalkan ini loh apa yang tak minta ternyata memberatkan dirimu itu mungkin orang akan menolak tapi kalau aku ceritakan bahwa ke depan ke depan nanti dirimu tinggal kiusi tok jadi lebih enteng kerjaanmu yuk ewangi aku memitakan sekarang nah ketika kita punya masalah aku pernah dapet semacam protokol protokol gini ketika kita misalnya ada sebuah masalah yang menurut kita buntu seringkali kita ubek-ubek itu di masalahnya itu sendiri contoh misalnya gini aku boleh uang kok reso-reso kok anggil men tau duplikasi desainer tapi kalau aku cara berpikirnya gini selalu nanya nanya ya aku default pertanyaanku berpikiran bahwa saudara aku default pertanyaannya adalah piyeh caranya benisa piyeh caranya benisa piyeh caranya benisa piyeh caranya benisa itu default mesti ada default iya pokoknya pikiranku ada piyeh caranya benisa pikiran itu akan memberikan jawaban sesuai sesuai protokol yang diminta itu buat lebokeh perintah ini gak bisa ya bener-bener gak bisa tapi ketika protokolnya itu ketika diminta piyeh caranya benisa ya otak akan mencarikan jalan otak akan mencarikan cara nah termasuk cara itu tadi bahwa ketika ini ini kok mentok ya sama ini ya selama ini adalah cara berpikirnya desainer dari asam keisir di tangan satu orang piyeh caranya itu bisa di pecah pecah itu bagi-bagi dia gak tahu caranya kalau ditanya bisa tapi piyeh caranya itu jadi sebuah tulisan metodologi urut-urutan cara formula itu kan gak bisa aku boleh caranya piyeh caranya benisa dan alhamdulillah hari ini udah bisa gitu dan orang ini kreatif director ini sekarang posisinya ya murni sebagai QC aja sekarang pol hanya QC dong teknis dipecah-pecah pecah semua tapi yang ngajari teknis si orang-orang ini beliau beliau sama beliau beliau lah berarti ada mentoring ada mentoring betul saya lihat terus beliau sekarang QC dong ya teknis sesura udah hendak saya masih comfort zone ya sekarang beliau udah di tanah itu terus setelah posisi hari ini ya alhamdulillah beliau sekarang sudah di posisi yang sebagai mentoring sebagai misalnya kalau kasus apa konsultasi dan calon klien tapi masih tetep pakai setiap mengeksekusi satu klien all all semua tetep QC tetep digarep teknis teka-teka-teka QC nya ke beliau iya QC mau sebelum juga sebelum juga prepare prepare sebelum kick off itu dikerjain ada yang namanya kick off meeting kick off meeting mulai ini mulai digarep project ini dia ikut serta beliau ikut serta dengan adanya sistem seperti ini alhamdulillah aku bisa ngobrol aku bisa nang dindi gitu kan nah aku bisa berpikir hal yang lain karena rutinitas harian sudah ada yang mengerjakan terus bagaimana caranya memecah yang ketadinya ada di kepala satu orang kemudian dipecah kepada orang apa berlihatan lima satu tim ini itu yang memetakan saya nyuruh mas tolong diajari bagaimana seujungnya sampai bisa berkiru sitok apa caranya aku aku pertama ngomong gini jadi gini ini teknik ngomong sama orang ngomong sama siapapun jangan mengatakan aku ingin melakukan apa misalnya aku ngomong aku ngomong aku ingin ngelakukan ini dan apa yang tak minta ternyata memberatkan dirimu itu mungkin orang akan menolak karena gak suka orang yang dikasih pemberat itu pasti gak suka tapi kalau aku ceritakan bahwa ke depan ke depan nanti dirimu tinggal jadi lebih enteng kerjaanmu yuk ewangi aku memetakan sekarang jadi beda karena tau ketika dia berat sekarang pekerjanya dua satu waktu itu masih kerjain teknis plus bantu aku untuk memetakan ini aku bisa caranya memetakan tapi aku gak tahu apa konten apapun artinya dia akan ada tambahan pekerjaan di awal nah ketika kita akan berbicara komunikasi sama orang itu sampaikan apa keuntungan dia apa ke pennya seseorang itu kalau dia tidak melakukan ini nah itu waktu itu aku ngobrol akhirnya beliau mau memecah itu adanya kata itu ketika kita menawari si orang wah mas keilmuku larangi rasa tak pecah ini ada asalkan komunikasinya kueneng beliunya tepat dan itu ada tekniknya ya tapi memang beliunya sendiri juga orangnya gak gampang diajak sama orang kalau udah klik sama orang udah gitu dan itu yang menurutku aku cukup hari ini cukup bersyukur sekali punya partner yang seperti itu karena sudah banyak orang yang mengelamar dia sebelumnya padahal semenjak tahun 2011 pada saat nema belum sebesar sekarang belum jadi seperti sekarang beliau masih tetap mau pada waktu itu kalau hari ini merasakan panen merasakan ya itu kita nanam bareng-bareng di awal garek ngunduh beliunya alhamdulillah terima kasih